Tony RM, kuasa hukum Pegi Setiawan menyayangkan sikap saksi ahli pidana termohon Polda Jawa Barat, Prof. Agus Rono, yang terkesan menutup-nutupi keilmuannya, yang melemahkan pihak penyedih. Pernyataan ini disampaikan Tony, usai menyimak jalannya persidangan, dengan agenda kesaksian ahli pidana dan acara pidana yang dihadirkan termohon Polda Jawa Barat. Sepanjang jalannya persidangan, Tony menilai saksi ahli pidana dari termohon Agus Rono terkesan terus menutupi keilmuannya. Penjelasan yang ia berikan saat ditanya hakim berbeda isinya dengan saat ditanya tim kuasa hukum Pegi. Tony menyontohkan saat saksi ahli Agus Rono menyikapi prosedur penetapan DPO atau daftar pencarian orang. Saat ditanya hakim, terkait syarat-syarat penetapan DPO, Agus menjelaskan adanya putusan pengadilan. Atau adanya laporan polisi, dan juga dilakukan pemanggilan minimal dua kali terhadap tersangka, lalu ditetapkan sebagai DPO, artinya ada upaya pemanggilan terhadap tersangka oleh penyedih. Namun saat ditanya Imanula, kuasa hukum Pegi, Agus Rono mengaku tidak memberikan penjelasan terkait prosedur penetapan DPO, yang padahal sudah ia jelaskan terhadap hakim. Indikasi upaya kedua, Agus Rono menutupi keilmuannya tampak saat penjelasan prosedur penetapan tersangka. Agus Rono menyebut, penetapan tersangka tidak perlu didahului pemeriksaan sebagai saksi. Padahal berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 21 tahun 2014, bahwa penetapan tersangka harus didahului pemeriksaan sebagai saksi. Ya, menanggapi keterangan ahli pidana yang dihadirkan oleh penyedih Polda Jawa Barat, selaku termohon di sidang praperadilan tadi, yaitu ahlinya bernama Profesor Agus Rono, selaku guru besar Universitas Pancasila. Kami melihatnya Profesor Agus Rono, selaku ahli di sidang praperadilan tadi, itu menutupi jika keterangannya itu dapat melemahkan pihak penyedih atau pihak termohon penyedih Polda Jawa Barat. Itu yang kami lihat.